Intro Halo semuanya Balik lagi di channel Dapur Curhat Kali ini kita lagi di segmen Q&A Jadi kalian di segmen Q&A kali ini Bersama aku Yuan Geri Serama Dhani Dan partner aku Oke jadi kali ini Banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan Yang masuk dari Murid-murid SMP Wijaya Putra Kita langsung aja break ke pertanyaan Pertama Kalo musik nanya Mau tanya, aku ini siapa ya kak? Jin Kalo senang ketawa Jin banget Yang pasti kamu ini manusia kan? Manusia yang sekolah di SMP Wijaya Putra Oke Kita lanjut aja ke pertanyaan yang kedua Kapan SMP Wijaya Putra KTS kapan bre? Kan KTS tuh kegiatan tengah semester Berarti kegiatannya tengah semester Oh Tapi pasti ada ya? Ada Ditunggu saja info selanjutnya Oke ditunggu aja jadwannya Iya Oke sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga Tiga Info Cara buka hati lagi gimana ya kak? Oke gimana bre? Minta tolong bukain tukang kunci aja Gak ribet itu gampang Oh iya tinggal minta kuncinya gitu ya Atau enggak kalian Kasih ini Kasih poster gitu yang sendnya close Kalo misalnya close berarti tutup Kalo misalnya diputer nanti open buka Oke Kita Agak-agak ada gion Lanjut ke pertanyaan nomer 4 Kak mau tanya doang Kenapa ya di masjid kemarin keluarnya pelan Kenapa dis? Oke harusnya sih lancar ya Mungkin kemarin itu ada masalah di pipanya Aku denger-dengar sih pipanya itu ketutup Terus kemarin baru dibenerin gitu Kalo sekarang Alhamdulillah lancar-lancar aja Kalo gak percaya kalian coba aja Langsung ke masjid Iya sholat Nanti pas sholat zuhur ya Oke lanjut ke pertanyaan Oke sekarang lanjut ke pertanyaan nomer 5 Min Hasil tes psikologiku nih rendah Apa aku gila ya Min? Waduh Kayak sih Antara iya sama enggak ya Mungkin kamu tergila-gila dengan dia Enggak sebenernya tes psikolog itu cuman tau Biar tau gitu kalian Terus psikolognya itu nilainya Berapa-berapa-berapa gitu Cuman kalo misalnya rendah atau enggaknya Mungkin kalian pas tes Itu kalian lagi galau Kenapa sih break? Kameramennya Oke mungkin pas Lanjut ya Mungkin kalian pas lagi tes Itu kalian lagi galau Lagi mikirin sesuatu gitu Makanya jadinya gak fokus Nilainya jelek Jadi kalo bisa Saat kalian tes Itu pikirannya ditenangin Biar fokus gitu Biar nilainya tinggi Jangan mikirin dia terus Dia belum tentu mikirin kamu Bener Oke lanjut aja Ke pertanyaan nomer 6 Kenapa di Wijaya Putra tidak mengadakan pembayaran sekolah melalui transfer aja Iya bener Bener Kan lebih subset terus cepet kan ya Lebih simple juga bayarin Bisa-bisa buat Bapak Kepala sekolah Iya Kalian doain aja Semoga kedepannya ada program kayak gitu Biar lebih simple pembayarannya Lebih cepet Mungkin Orangtua-orangtua kalian Biar Mikirnya Cepet buat-buat Jadinya rajin Rajin membayar SPB dengan cepat Enggak pastinya rajin sih ya Oke Kita lanjut ke pertanyaan Nomor 7 Oke Apa tuh Aku habis putus nih Mir Waduh 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 Waktu Indonesia bagian galau ini Oke Tapi permasalahannya dimana ya Oke Jadi tips buat kalian yang habis putus Kalian bisa sambungin lagi pake lem G Atau gak lem Sepatu Biar Merkat terus Lebih kesambungin hatimu sama hatimu dia Lek dia gak mau ya Wes Mencari yang baru saja Kalau gitu Kamu no Kamu sak Sak pengenmu Nanti mencari tipsnya di kak AWB aja ya mungkin dia lebih punya banyak tips biar gak putus-putus lagi bener aku kalo abisnya putus biasanya balikan lagi contoh nih hubungan ini balikan kan lanjut kita mau curhat lanjut aja ya ke pertanyaan nomor 8 kenapa di SMPW Jayaputra gak boleh bawa sepeda motor? aduh ini pasti semuanya kalo gak jawab juga udah tau kan jawabannya ya iya kan peraturan lalu lintas itu emang udah gak boleh bawa motor kalo misalnya masih dibawa umur dan belum mempunyai sim gitu jadi kalo yang masih SMP masih dibawa umur belum punya sim bawa motor gak boleh gak ada yang tanggung jawab kalo misalnya kenapa-kenapa jadi gak boleh bawa motor iya bener jadi jadi SMPW Jayaputra tidak membolehkan bawa motor karena peraturan lalu lintasnya itu memang dilarang kalo dibawa umur dan belum mempunyai sim jadi untuk adek-adek yang kelas 7, kelas 8, kelas 9 iya dilarang membawa motor ya karena tidak boleh dilarang nanti kita ngepolisi menangis iya lanjut oke oke kita lanjut ke pertanyaan nomor 9 oke hal mistis apa yang pernah kakak alami di sekolah? di sekolah hal mistis hal mistis apa bre? oh ketika kamu satu kelompok bersama dia dan dia mendiamimu dan ternyata dia sedang berbicara dengan satu kelompok maksudnya kayak dia berbicara dengan yang lain tapi dia gak mau berbicara dengan kamu oh itu menurut kak au bre itu mistis banget mistis banget kalo misalnya aku aku belum ada sih hal mistis yang aku alami di sekolah SMPW mau ngasuh sih? iya belum ada alhamdulillah oke oke udah lanjut aja ya ke pertanyaan nomor 10 pertanyaan terakhir iya Kak kemarin aku beli pulsa beli pulsa eh mana nomor W aku yang diminta? waduh apa dia ngefans sama aku? hehehe ini mosa ngelotak ngefans ini yang jawabnya gimana ya? kru-kru ada yang bisa jawab gak? sini sini salah satunya kru-kru ada yang bisa jawab gak? kru-kru ada yang bisa jawab gak? kru-kru ada yang bisa jawab gak? kenapa pas beli pulsa eh minta nomor soalnya kalo minta pin ATM itu pencurian ketawa dong ketawa dong apa sih? udah udah makasih udah mau jawab ya kru-kru gak lucu apa sih? makasih udah mau jawab ya bapak kru terimakasih bapak bapak Cina biasanya sih itu dibanggil bapak Cina karena ya begitulah jadi pertanyaan yang benar pertanyaan yang benar jawabannya yang benar jawabannya yang benar jawabannya yang benar aduh kagak mikir di DE jadi jawabannya yang benar adalah karena kamu mau ngisi pulsa jangan ketau tak kamera miniku jadi jadi karena jadi karena apa namanya kan lupa aku ngeblank jadi karena kamu mau beli pulsa yang diminta ya nomor misalnya nomormu gak diminta yang isinya gimana iya jadi kalau misalnya beli pulsa itu emang wajib kasih nomor karena kalian beli pulsa iya jadi dia gak mau face sampe kamu gak kenal soale gitu bener nah ini udah pertanyaan terakhir gak ada pertanyaan lagi iya jadi kalau misalnya kalian mau curhat-curhat mau nanya-nanya tentang SMP Wijaya Putra kalian bisa langsung isi formulir dibawah ini oke untuk kru dimunculin ya nanti munculin ya ya terimakasih eh kalian juga jangan lupa follow follow IG SMP Wijaya Putra subscribe youtube SMP Wijaya Putra official SMP Wijaya Putra terus like video ini share ke temen-temen kalian biar nonton karena ini seru banget iya jangan di skip iklannya iya iya oke segitu dulu podcast dari kita Q&A dari kita iya bener mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan yang kurang menyenangkan atau menyamankan di hati kalian menyamankan karena yang nyaman cuman dia iya oke segitu oke segitu dulu dari kita dadah semuanya dadah 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 selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih